Audio Jump Setelah ditahan imbang Letico Madrid di babak 16 besar Liga Champion, Manchester United kembali mendapatkan hasil serupa kalah menjamu Watford dalam lanjutan Premier League Pekan ke-27. Padahal Setan Merah memiliki banyak peluang, namun sayang mereka gagal mengkonversinya menjadi goal. Tentunya adalah hasil yang amat disesalkan, mengingat saat ini Harry Maguire dan kawan-kawan tengah berjuang untuk posisi empat besar. Namun di antara kegagalan United meraih kemenangan, terdapat sebuah momen yang hingga kini masih terus diperbincangkan. Yakni ketika Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo sedang berebut untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tapi saat itu Ronaldo terlihat mengalah usai mendapatkan bisikan dari Bruno. Lantas kata-kata apa yang diucapkan oleh pemain asal Portugal itu kepada Ronaldo? Untuk itu inilah jawabannya. Ya, entah apa yang terjadi pada Manchester United musim ini, pergantian pelatih yang mereka lakukan nyatai belum cukup terlihat pengaruhnya. Itu terlihat dari permainan United yang masih biasa-biasa saja. Tak hanya itu, kekompakan para pemain juga terlihat belum padu, sehingga mengibatkan sulitnya mereka untuk mencetak gol. Contohnya yang terjadi saat Manchester United ditahan imbang oleh Atletico Madrid di ajang Liga Champion. Di mana saat itu lini depan setan merah terlihat selalu kesulitan ketika akan mencoba membukar pertahanan Los Roji Blancos. Padahal mereka memiliki pemain bintang sekali ber Cristiano Ronaldo hingga Bruno Fernandes. Tapi tunggu, berbicara pemain yang telah disebutkan tadi, bisa dibilang antar keduanya masih dianggap kurang padu. Padahal datangnya Ronaldo musim ini diharapkan menjadi duet yang amat mematikan bersama Bruno Fernandes. Apalagi keduanya juga memperkuat timnas yang sama, sehingga kemistri antara mereka seharusnya sudah terbentuk waktu bermain untuk tim nasional. Ya, momen kurang padunya Ronaldo dan Bruno itu terlihat dalam laga Premier League antara Manchester United melawan Watford. Di mana saat itu, The Red Devils mendapatkan peluang tendangan bebas. Ronaldo yang biasa mengambil free kick langsung datang menghampiri dan bersiap-siap mengeksekusinya. Namun sayang, ketika itu Bruno juga berada di sana dan malah membawa bola yang seakan-akan itu miliknya. Pemain berusia 27 tahun itu pun kemudian berbisik kepada Ronaldo untuk menyerahkan tendangan bebas ini untuknya, yang kemudian langsung direspon Ronaldo dengan gestur kecewa. Usai momen tersebut, banyak kalangan penasaran kata-kata apa yang diucapkan oleh Bruno kepada kaptennya di timnas itu. Padahal tak seperti biasanya, Bruno sampai berbuat seperti itu kepada Ronaldo. Usut punya usut, setelah laga selesai Bruno kemudian mengungkapkan jika itu adalah teinginannya dan dirinya waktu itu sedang semangat-semangatnya untuk berusaha mencetak gol. Dan dirinya mengaku, Ronaldo tak mempermasalahkan hal tersebut. Itu adalah momen di mana saya dan Cristiano sama-sama memiliki peluang untuk mengubah keadaan. Begitu yang dirasakan oleh Alex, tapi situasi yang serba salah karena saya dan Cristiano sama-sama menginginkannya. Kemudian saya berbicara kepadanya untuk memberikan kesempatan ini kepada saya dan dia menyetujuinya dan semua berjalan normal, kata Bruno Fernandes usai pertandingan. Sementara itu atas gagalnya Manchester United meraih kemenangan, tentu hal tersebut bisa mengancam posisi mereka di tabel kelasmen. Di mana meski saat ini berada di posisi 4, namun Ronaldo CS hanya unggul 2 poin atas West Ham. Tak hanya West Ham, tim-tim seperti Arsenal dan Nottenham Hotspur juga menjadi ancaman serius, apalagi dua tim asal London itu masih menyimpan beberapa laga tunda. Jadi itulah yang dikatakan oleh Bruno Fernandes saat berebut tendangan bebas dengan Cristiano Ronaldo. Sampai jumpa di video selanjutnya.